Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Semeru, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Hanita Azrika, menyetorkan uang sebesar Rp2 miliar kekas negara melalui PT Bank Syariah Indonesia Persero Cabang IDI Rayek pada Kamis 10 November. Kajari Aceh Timur, Semeru, mengatakan penyetoran uang kekas negara itu sebagai pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dari dua terpidana kasus korupsi PT Kereta Api Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Seni Hendri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Seni. Ya, terima kasih rekan May. Dari Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Timur, dapat saya laporkan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah melaksanakan institusi penyetoran uang kekas negara sekitar Rp2 miliar Rp22 juta. Penyetoran itu dilakukan pada Kamis 10 November lalu oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Semeru SHMH, didampingi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Hanita Azrika, Hanita Azrika, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Muhammad Jeki, SH. Mereka menyetorkan uang kekas negara senilai Rp2 miliar Rp22 juta melalui PT Bank Syariah Indonesia Persero Cabang Idirayu Kabupaten Aceh Timur. Kajari Aceh Timur, Kepak Semeru SH mengatakan penyetoran uang kekas negara itu sebagai pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dari dua terpidana kasus korupsi PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kajari menjelaskan berdasarkan putusan Majelis Hakim Tikat Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang mana kedua perkara tersebut sudah inkrah tersebut. Antara lain yaitu terpidana Muhammad Imam Prayoga yang dipidana uang pengganti sebesar Rp1 miliar Rp872 juta sesuai dengan putusan Majelis Hakim Tikat Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Juni 2022 lalu. Selanjutnya terpidana Saifuddin bin Sobandi dengan pidana uang pengganti sebesar Rp150 juta berdasarkan putusan Majelis Hakim Tikat Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Juli 2022 lalu. Kajari mengatakan sejak proses penuntutan di persidangan, tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah menitipkan barang rampasan berupa uang tunai tersebut yang dititipkan di rekening penampungan lainnya atau RPL milik Kejaksaan Aceh Timur yaitu pada Bank BSI Cabang Idirayu. Selanjutnya guna tuntasnya penyelesaian kedua perkara tersebut, kedua perkara tersebut, uang rampasan yang dititipkan tersebut berdasarkan putusan Majelis Hakim diperhitungkan sebagai eksekusi pidana denda dan pidana uang pengganti. Demikian rekan Majelis Hakim Terima kasih rekan Seni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.